Intro Salam lahir selalu ke semuanya, saya Mbak Witri Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan Apakah benar waton sholasa pahing disukai malu gaib? Jawabannya ya, betul Disukai dalam artian bukan tidak boleh menikah dengan sesama manusia Namun secara gaib, apa yang dia butuhkan, apa yang sedang mereka usahakan Kayak selalu mudah, kayak selalu ada yang membantuin Namun perlu diingat, yang namanya malu gaib itu overprotective Jadi hati-hati Oleh karena itu, kalau bisa diselamati atau dibancai setiap kali watonnya datang Tujuannya apa? Untuk bersyukur karena sudah dilahirkan ke dunia dengan nikmat yang tiada berkesudahan Dan tentunya mengharapkan keselamatan Dan supaya karmanya tidak sampai ke anak cucu kita Mungkin mengendalikan diri atau istilahnya tidak terganggu dengan mereka Namun kan tidak demikian dengan anak cucu kita Kasian nanti Maksudnya dari kalimat saya ini Jika kita dijaga atau diprotect malu gaib Lalu kita tidak peka Pasti tulahnya atau karmanya nanti justru ke anak cucu yang diganggu Ibarat pepatah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai Jadi jika kita hidup itu dijaga mereka Kemudian dalam segi apapun dibantu Tentu saja jika makhluk membantu makhluk lain Pasti ada tagihannya Tidak mungkin makhluk gaib membantu manusia secara gratis Lalu bancaan atau selamatan waton orang yang lahir selasak liwan ini apa? Bancaannya dengan segogolong Agar karma tidak turun pada anak cucu Tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing Namun jika percaya lebih baik dilakukan Karena dimana bumi dibicak Disitulah langit dijunjung Sebagai orang Jawa Tulang Harus menghormati tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kita Sekian yang bisa saya sampaikan Saya Mbak Witri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!